Pertama, jangan menganggap bahwa politik itu kotor ya, karena kan dianggapnya itu politik kotor. Karena dalam kehidupan sehari-hari ini sesungguhnya kita sudah berpolitik. Dan bergabung di partai politik itu mempermudah melapangkan jalan kita untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan juga anak. Jadi melalui partai politik. Dan bergabung ke partai politik itu harus juga punya kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Adriana Nordin, dalam channel Adriana Views. Pada channel kali ini kita kedatangan orang yang sangat istimewa, sangat super. Dan beliau ini adalah tokoh perempuan atau tokoh politisi perempuan. Dalam opera kali ini, obrolan perempuan, sahabat Adriana akan berkenalan dengan beliau. Dan kita akan mengenal dekat dengan seorang Lena Mariana Mukti. Beliau ini sudah aktif di dunia politik. Sejak beliau masih sangat muda sekali. Beliau adalah berasal dari aktivis HMI. Dan sekarang beliau juga calon duta besar. Duta besar berkuasa penuh Indonesia yang akan ditempatkan di negara yang juga tidak kalah serunya bagi seorang politisi perempuan, yaitu di negara Kuwait. Dan pernah menjadi anggota DPR RI karena dunia politik adalah dunia keseharian beliau. Dan para politisi perempuan juga melihat atau look up to her, gitu ya. Apa-apa saja yang sudah beliau lakukan dan ingin menggali pengalaman beliau sebagai politisi perempuan. Selamat sore, Mbak Lena. Selamat sore, Kak Nana. Mbak Lena, cerita dong kepada kita semua. Sebetulnya sejak kapan sih tertarik untuk masuk ke dunia politik? Kata orang dunia politik ini kan dunia laki-laki, dunia yang kejam. Kok Mbak Lena sebagai seorang perempuan yang sangat keibuan, tertarik masuk ke dunia politik? Ya, sebelumnya sih nggak sangat keibuan, Kak Nana. Selamat sore, sahabat Adriana. Terima kasih Kak Nana sudah mengundang di channel yang luar biasa ini ya. Mengedukasi, memberi inspirasi, memotivasi terutama untuk perempuan Indonesia. Untuk Indonesia tumbuh dan maju. Kalau aktivitas kenapa tertarik di dunia politik, Kak Nana, mungkin juga ada darah yang mengalir di saya ya, yang membuat saya itu kemudian menjadi seperti sekarang. Saya ini lahir dari budaya Betawi, campuran jagoan dengan ulama. Ayah saya ini dari Senayan, Senayan itu dikenal sebagai ya jagoan-jagoan lah di sana. Kemudian ibu saya dari Tanabang, itu keturunan dari ulama-ulama yang cukup prominent. Dan bahkan sejak kecil saya sudah dilatih untuk tampil di publik, yang saya ingat karena usia 10 tahun, sudah manggung di depan publik, dididik oleh kakak tertua ibu saya yang kebetulan seorang ustazah di Tanabang. Karena jadi setiap ada perayaan hari besar, pasti saya diminta untuk naik ke panggung, bicara di depan publik ratusan waktu itu, Kak Nana. Jadi memang dari situ tumbuh ya, apalagi ayah saya juga seorang aktivis, Mas Sumi. Dan ketika lulus SMA itu, saya diinspirasi oleh kakak teman saya yang kulah di Fakultas Kedokteran UI. Waktu itu HMI sangat kuat ya, di Center-Center of Excellence. Jadi betul-betul bercita-cita sekali untuk masuk HMI, tidak masuk kemana-mana meskipun ada yang tawarkan di IAIN waktu itu saya. Jadi itulah yang jejak kenapa saya sampai hari ini concern di bidang politik, gitu kan, Nana. Wah, dari tamat SMA sudah bisa menentukan mau masuk HMI, ini luar biasa sekali gitu ya. Terus Mbak Lena, begitu Mbak Lena betul-betul sangat aktif di HMI, kenapa tiba-tiba menentukan P3 sebagai rumah politik yang akan menampung aspirasi Mbak Lena? Ya, ini menarik juga Kak Nana ya. Jadi setelah di HMI, saya waktu itu terakhir menjadi ketua bidang hubungan internasional di pengurus besar HMI. Dan ini memang jabatan yang langka. Sepanjang yang saya ingat ini jabatan pertama dijabat oleh perempuan di PBHMI sebagai ketua. Sebelumnya ada wakil sekjen. Biasanya HMI Wat itu beraktifitasnya di Kohati, di sayap perempuannya ya. Tapi saya masuk melalui PBHMI yang heterogen. Selesai di HMI saya masuk KNPI, Kak Nana. Jadi KNPI, jadi 90-92 terakhir saya di HMI. Saya masuk ke HMI 83, terakhir 92, 93 saya masuk ke KNPI. KNPI masa itu kan sebelum reformasi, masih Orde Baru 93. Dan biasanya KNPI itu semuanya aktivis KNPI itu masuknya ke Golkar. Kemudian HMI dan aktivis kelompok Cipayung lainnya ya. Seperti GMKI, PMKRI, kemudian GMNI, PMII. Itu biasanya jalurnya masuknya ke Golkar tokoh-tokohnya. Tapi waktu itu saya sudah sempat Kak Nana diminta CV. Jadi memang agak beda ini ketika itu aktivis mahasiswa dilamar oleh parpol. Bukan melamar. Apalagi perempuan ya, tokoh-tokoh perempuannya. Ya, masih cukup langka juga. Dan saya sudah diminta menyerahkan CV untuk masuk ke Golkar. Tapi seminggu kemudian saya diajak oleh, waktu itu mantan ketua umum PBHMI ya, tokoh Golkar, Mas Herman Widiananda, ketemu dengan Buya Ismail Hasan Metarem, ketua umum waktu itu kan. Kemudian ketemu di situ mantan ketua umum HMI juga yang sudah masuk ke situ ya, Bang Saleh Halid, almarhum. Dan ketika ketemu dengan Buya itulah, saya kemudian memutuskan bergabung ke P3. Karena saya melihat kok semua aktivis yang sudah jadi ini masuknya ke Golkar. Sementara ke P3 tidak cukup banyak yang berminat bergabung. Maka bismillah saya kemudian gabung ke P3. Apalagi waktu itu 83 saya sudah naik truk ikut kampanye P3 gitu kan. Wah, untuk DKI P3 itu kuat sekali ya? Ya, kuat sekali waktu itu. Pernah menang ya di situ ya, di Jakarta. Jadi sangat kuat. Jadi Mbak Lena bukan orang yang cari aman ternyata gitu ya, tapi memang mencari patah yang sesuai dengan visi dan misi dan ideologi yang akan di. Ya, bahkan pernah dapat tekanan ya, Kak Nana. Karena saya ini kan waktu lulus dari kuliah 89 sampai 91 saya ngajar di kampus. Jadi ini menarik, Kak Nana. Di kampus itu saya menjadi ketua umum senat mahasiswa fakultas Sarbiah waktu itu, 87 sampai 89. Dan biasanya kan orang melamar jadi pegawai negeri ya, Kak Nana. Nah, terus kemudian ngajar di perguruan tinggi kan IIN termasuk Center of Excellence kan orang berebut. Nah, tapi saya sebelum lulus, sebelum wisuda, sudah dikasih dadual untuk ngajar. Menjadi dosen tidak tetap, Kak Nana. Ya, jadi orang lain melamar, saya justru dilamar oleh sekretaris kampus waktu itu ya, sekretaris jamiah untuk mengajar dua tahun di sana. Nah, tapi karena aktivitas saya di HMI, kemudian di KNPI, akhirnya saya tidak bisa mengajar full dan mahasiswanya tidak bisa ujian. Saya dipanggil dekan, kamu pilih mana, Lena? Karena selalunya saya lihat kamu ada di TV katanya, aktivitas pemuda. Ya, jadi kamu pilih apa? Terus saya bilang sama Pak Daikan, Pak Musin Idam waktu itu namanya. Ya, Pak, sepertinya saya lebih baik memilih keluar dulu dari IIN. Saya akan beraktivitas di luar. Nanti kalau saya sudah banyak duit, saya kembali ke kampus. Ngajarin nggak usah dibayar. Saya bilang, untuk jadi CPNS kan orang rebutan. Saya ditolong oleh senior HMI di waktu itu, Bang Hamdi Ayusa Almarhum, yang menyiapkan syarat-syarat untuk jadi CPNS. Sementara sayanya sedang ikut pleno PBHMI di Cirebon. Nah, Mbak Lena sebagai perempuan, tidak merasa ada hambatan nggak pada waktu itu? Nah, itu kan anak selain tadi kakak, ibu saya yang sudah mendorong saya untuk tampil ke publik, ya ayah saya. Ayah saya ini tidak membedakan, anaknya 10, 5 laki, 5 perempuan. Saya anak kedua, kakak saya laki-laki. Beliau itu tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Karena ayah bilang siapapun yang memaju, ayah sokong, ayah support. Bahkan ketika pemilihan senat, sebenarnya ini nggak baik ya saya ceritakan kan anak. Tapi mungkin saya ingin sahabat Adriana ini mendapat informasi atau perspektif baru soal ayah saya. Jadi ketika 87, kakek saya meninggal, itu saat-saat penentuan untuk voting jadi ketua umum senat. Waktu itu kan belum ada handphone, belum ada apa, tapi kan telepon rumah sudah ada. Jadi saya dikabari bahwa kakek saya meninggal, padahal itu dalam penentuan, itu malam hari penentuan. Penentuan, terus saya telepon ke rumah, saya tanya ayah gimana? Saya sedang dipercaya, waktu itu kan HMI sudah susah payah memutuskan saya yang harus maju. Biasanya kan keras-kerasan nih pemilihan senat antara HMI dengan PMI di IIN itu. Serulah karena sampai ribut lah ya, fisik. Sampai beradu fisik. Dan memutuskan saya menjadi maju, menjadi ketua umum senat dalam proses yang cukup panjang. Karena ada empat calon lainnya, laki-laki, yang sebenarnya punya kapasitas yang sama dengan saya. Tapi HMI Cabang Cipota memutuskan Lena lah yang maju. Karena kelihatannya Lena yang akan lebih diterima oleh PMI dan IMM. Karena saya familiar ya Kak Nana dengan siapa aja bergaul. Jadi diputuskan begitu. Ketika ayah saya lapor ke ayah, ya gimana ya ini saat-saat penentuan saya kayaknya gak mungkin meninggalkan ini. Karena kalau saya tinggalkan ini pasti HMI kalah, saya kalah, dan HMI yang kalah. Ayah saya bilang, ya sudah, bismillah teruskan aja. Katanya kan, toh kamu pulang, kakek juga gak akan bangun. Selesai pemilihan, baru kamu pulang. Jadi itulah betapa supportifnya ayah saya. Jadi disitulah gambaran betapa ayah saya ini full support lah. Full support bahkan kepada anak perempuannya gitu kan. Jadi Mbak Lena so fortunate ya, you are so lucky punya orang tua yang betul-betul men-support dalam politik. Karena memang kita sebagai perempuan kan sering sekali kendalanya itu di rumah ya. Karena keluarga kita merasa, ngapain sih perempuan ikut jadi aktivis begitu gitu ya. Pulang malam nanti gimana ya. Jadi sebetulnya perjuangan Mbak Lena waktu pertama menjadi anggota DPR itu seperti apa? Itu kan berarti masih sangat muda kan waktu itu ya. Pada usia berapa itu pertama Mbak? Jadi sebelum saya cerita itu ya menjawab pertanyaan Kanana, yang ingin saya sampaikan menjadi ketua Senat waktu itu tidak menghalangi saya menjadi mahasiswa teladan Kanana. Karena Kanana kalau ingat dulu kan aktivis-aktivis mahasiswa di kampus-kampus ya jadi mahasiswa abadi Kak. Pulihannya lama, banyak yang drop out. Nah itu juga menjadi tantangan saya bahwa menjadi aktivis itu justru harus paling cepat selesainya dan harus mendapat nilai yang terbaik gitu Kanana. Jadi memang waktu itu cukup menginspirasi junior-junior saya ya mereka look up at me gitu kan tuh lihat menjadi aktivis kok tidak menghalangi. Karena saya menyadari tugas utama mahasiswa itu belajar, kuliah, tapi menjadikan HMI juga menjadi universitas kedua. Karena kan apa yang saya peroleh di HMI itu kan tidak diajarkan di misalnya retorika, ya cara menyusun pemikiran yang logis dan di HMI Ciputat ini kan terkenal sebagai salah satu center of talent. Seperti contoh tokohnya Cak Nur Holismajid yang dua kali jadi ketua umum PBHMI kan. Ada nama Kak Azumardy Azrak, Profesor Azumardy Azrak, ada Komarudin, Batyar Effendi. Jadi passion saya memang di politik, memperjuangkan termasuk juga memperjuangkan hak-hak perempuan sudah saya lakukan sejak belia ya Kak Nana. Misalnya di HMI itu sudah ada terobosan yang namanya waktu itu belum disebut afirmasi. Tapi HMI itu ketika saya menjadi ketua di sana, saya menggolkan aturan-aturan bahwa di kongres training-training HMI harus menyertakan perempuan. Dituangkan dalam aturan organisasi agar mengikat. Kemudian yang paling menjadi concern saya itu saya ingin perempuan bersama-sama ini menjadi cerdas, menjadi pintar. Dan ini sudah saya perjuangkan sejak muda. Ketika jadi ketua PBHMI Hubungan Internasional diutus oleh HMI ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Karena 1992 waktu itu ada General Assembly World Muslim Youth. WAMI namanya, World Muslim Youth dan HMI kan anggota di situ. Baru pertama kalilah saat itu saya dikirim sebagai utusan dan ditolak Kak Nana. Oh, karena perempuan? Ya, karena partisipen semuanya laki-laki. Tidak ada perempuannya. Jadi mereka kaget kok perempuan. Tapi kebetulan sebagai ketua HMI saya kan sudah membangun jejaring dengan Majelis Belia Malaysia, Majelis Belia Brunei. Dan saya sudah kunjungan muhibah seperti itu mimpin teman-teman HMI sebagai ketua HMI. Jadi kan ditolak dan kebetulan waktu itu ada Kak Din Samsudin sebagai ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Dan saya diberi jaminan bahwa ini memang benar aktivis dan tidak perlu diragukan. Bernegosiasi-bernegosiasi akhirnya saya diizinkan menjadi observer. Hanya menjadi observer dan duduknya di belakang sekali Kak Nana bersama istri-istri dari tokoh-tokoh yang hadir itu. Ada yang sudah nikah kan. Pada saat pembahasan satu isu, ya seperti Kak Nana kenal kan saya dimanapun speak up saja kan. Saya raise hand Kak Nana, minta waktu untuk bicara. Dan ada fotonya ketika yang laki-laki semua ke depan nengok ke belakang kaget ada suara perempuan minta bicara. Padahal dia observer gitu Kak Nana ada satu laki-laki yang berewokan begitu sampai ngerjitkan gitu. Fotonya ada nih, saya mestinya cari ya Kak Nana. Terus saya sampaikan saat saya dikasih kesempatan bicara, saya bilang di Islam itu, perempuan itu kan tiang negara. Untuk menjadi tiang negara, perempuan harus cerdas. Harus diikutkan dalam pengambilan keputusan. Bagaimana World Assembly Muslim Youth ini akan menjadikan perempuan-perempuan negara anggotanya menjadi perempuan yang cerdas dan hebat. Untuk jadi partisipan saja, disini saya ditolak. Saya bilang kan. Perjuangan seorang Lena Mariana Mukti. Sejak itu masih jadi mahasiswa. Mahasiswa, ya mahasiswa. Jadi saya bilang bagaimana bisa dan akhirnya menjadi pembahasan di komisi dan disitulah terbuka ketika dimasukkan aturan setidaknya menjadi observer untuk perempuan Kak Nana. Jadi udah lebih resmi gitu ya. Ada di akomodir lah dengan perjuangannya. Karena di HMI saya berjuang begitu, di kampus begitu. Kemudian ketika di parlemen kan juga Kak Nana tahu saya menjadi anggota Pansus Pemilu dan Pilpres waktu Pemilu Presiden. Berhasil menggolkan satu di antara tiga bersinergi dengan anggota Pansus lainnya. Dan membuka pintu ke teman-teman aktivis NGO untuk mensupport saya, mensupport di parlemen. Jadi setiap ada pembahasan di RU Pansus Pemilu, saya langsung lapor ke teman-teman. Bahkan ketika pembahasan di Panja, kan Nana di hotel, suatu hotel di Tanabang gitu. Di kamar hadapan itu anggota Panja bicara. Di depan itu saya minta ke Kementerian Pemberian Perempuan menghadirkan seluruh perempuan parpol dan aktivis. Dan ketika istirahat mereka melihat. Jadi saya bilang, yang saya tuntut ini bukan satu Lena. Di belakang Lena ini ada jutaan perempuan. Jadi semacam show up ke mereka gitu loh Kak Nana. Membuka mata mereka bahwa ini menjadi tuntutan kita. Bahkan di Pansus awal itu Kak Nana saya bilang, saya tidak mau membahas Pansus, bahas rancangan Undang-Undang Pemilu, kalau Kementerian Pemberdayaan Perempuan tidak dihadirkan. Waktu itu saya bilang begitu. Bahkan ketika pendapat awal fraksi ya, pidato, kan Nana, ya entah datang dari mana itu ya. Karena kebetulan pada tahun 2004 itu saya kehilangan bayi karena, itu kan Nana, apa aktivitas saya di partai kan. Kehilangan bayi, saya tidak menyadari bahwa ternyata bayi saya ini tidak sehat. Jadi saya beruraya air mata di depan anggota Pansus ya, tentang bagaimana apa yang diperjuangkan oleh perempuan jalan panjang. Dan beberapa teman-teman juga ada di balkon. Dan itu serunya kan Nana waktu Pansus Pemilu, kami itu harus tarik ulur ya. Jadi ketika sudah kencang ditolak, saya minta di pending bahasan itu. Dan didukung oleh teman-teman. Itu tahun berapa itu, Mbak? 2007 kan, Nana. Jadi masuk ke parlemen sebenarnya di 1997 saya. Jadi 1 Oktober 1997 saya dilantik sebagai anggota MPR, Utusan Perimbangan, 17 Oktober saya baru menikah. Dengan sesama aktivis HMI, seorang dokter. Jadi sudah menjadi anggota MPR dahulu? MPR dahulu baru menikah, 17 Oktober, dengan aktivis namanya dokter Abraham Andi Padlan Patarai. Belum MKS, waktu itu sekarang sudah MKS. Dan beliau juga aktivis kental HMI dan intrakampus di Unhas. Yang nggak ada yang nggak kenal nama Bram lah. Dipanggilnya Bram ya, dokter Bram di Unhas. Dan beliau sekarang menjabat ketua umum perhimpunan dokter umum Indonesia. Jadi aktivis pada waktu itu, aktivis intercity juga gitu ya, Pak? Tapi HMI kan memang. Dan ketemunya di Kongres HMI Jakarta kan, Nana. Tahun 90 sebenarnya. Waduh itu kita cinta banget ya, kita cinta dari. Dan ketemu lagi itu 1997 ketika ulang tahun ke-50 HMI dihadiri oleh Presiden Soeharto di Jakarta Convention Center. Jadi sudah begitu, sudah sangat mudah Mbak Lina jadi anggota MPR ya. Jadi dunia politik memang betul-betul. Ya tapi begini kan, Nana. Yang bedanya dengan politisi sekarang kan banyak yang instan, buru-buru ya. Saya kan gabung di P393, baru jadi anggota DPR-nya kan periode 2004, 2006 waktu itu dilantik. 10 tahun ya hampir. Ya hampir 12 atau 13 tahun. Karena kalau di MPR itu kan hanya utusan perimbangan, tidak membuat undang-undang kan MPR. Jadi hanya lembaga pengambilan keputusan ketika sidang MPR gitu kan. Karena nama kan GBHN waktu itu. Nah waktu Mbak Lina sudah jadi anggota DPR, itu juga ikut memperjuangkan kuota sistem gitu kan ya. Menurut Mbak Lina, apa sih kendalanya waktu Mbak Lina memperjuangkan tentang kuota sistem tersebut? Ya itu kan soal afirmasi ini belum dipahami oleh mereka kan bahwa angka 30% itu kan tidak ujuk-ujuk datang. Karena ini pembahasan mulai dari platform Beijing kan, dari Sido dan seterusnya kan sudah selalu dibahas. Bahwa angka 30% itu adalah critical mass. Critical mass agar bisa mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Dan itu tidak dimengerti bahkan oleh perempuan sendiri. Makanya kadang laki-laki mengganggu saya kenapa cuma meter 30% lain. Kenapa nggak 40% atau 70% aja sekalian katanya. Jadi memang itu yang menjadi tantangan. Yang juga perlu di edukasi kan. Yang disebut dengan affirmative action atau dalam bahasa Indonesia nya tindakan khusus sementara itu adalah menyamakan start sebenarnya. Karena kalau kita ibaratkan ada garis start, laki-laki dan perempuan berdiri di situ disuruh balapan lari. Siapa yang menang kan anak? Siapa yang menang? Laki-laki yang menang. Pasti laki-laki. Kenapa? Karena perempuan di belakang punggungnya ini ya. Dia manggul yang namanya penggorengan, sodet, sapu, kain pel. Mencapin makan suami. Anak-anak, suami. Itu kita gondol di belakang. Terus kita disuruh lari bareng-bareng sama yang laki-laki. Sudah pasti dia melesat jauh kan. Tanpa ada beban yang di punggungnya. Sehingga itulah yang disebut dengan tindakan khusus sementara. Jadi kalau kita nanti sudah ada persamaan hak gitu ya. Bahkan kita targetkan 2030 ini ada planet 50-50 gitu. Keseimbangan. Karena ini juga sudah terjadi di negara-negara lain. Dan kita juga dulu memulai kampanye She for She. Jadi perempuan pilih perempuan. Dan sekarang kita melangkah kepada kampanye He for She. Jadi bukan She for She. Perempuan pilih perempuan saja. Tetapi laki-laki juga. He for She. Harus memulai pilih perempuan. Dan itulah kenapa selalu kita avokasi, sosialisasikan. Karena banyak sekali ya pejabat-pejabat negara ini kan karena kultur, karena pendidikan, karena tidak memahami isu perempuan. Kan Kanana tahu sebagai koordinator MPI, sebagai MPI. Kanana juga bagian dari MPI. Kita sudah berapa kali melaporkan pejabat negara kan. Karena bikin statement yang keras, mengkritik gitu. Karena tidak sadar. Bahkan kemarin waktu di acara Cadubas-Cadubas ini, ya mereka takut lah kalau tidak menyinggung perempuannya. Karena ada Lena di situ gitu. Iya, termasuk woman loo-nya juga kan. Jadi harus memang ada orang yang selalu mengingatkan bahwa demokrasi tanpa menyertakan perempuan itu akan defisit kanana. Akan terjadi defisit demokrasi. Betul. Jadi Mbak Lena ini orang yang sangat konsisten dan persisten dalam memperjuangkan masalah keterwakilan perempuan dalam setiap forum-forum pengambil kebijakan. Terus Mbak Lena, dari perjalanan panjang tadi yang sangat menginspirasi dan juga sahabat Adriana, kalau kita lihat bahwa ternyata menjadi politisi perempuan tidak menghalangi seorang Lena Mariana Mukti juga menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dengan sangat baik. Mengurus anak, mengurus suami, dan juga pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lainnya. Sehingga tidak ada alasan, orang sering mengatakan Mbak Lena, ya kalau politisi perempuan dia kan juga meninggalkan keluarga, dia tidak mengelakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Jadi itu sudah dipatahkan oleh seorang Lena Mariana Mukti. Terus Mbak Lena, dari perjuangan afirmasi tersebut sampai sekarang, itu dari tahun 2007 ya sudah mulai diperjuangkan sampai sekarang, ternyata peningkatannya itu tidak banyak Mbak. Sebenarnya sih bukan 2007 ya kan, ini kan ketika reformasi teman-teman di koalisi perempuan Indonesia, 100 orang ya tokoh-tokohnya kan sudah memperjuangkan afirmasi. Dan pertama kali di Akomodir itu kan di Undang-Undang Pemilu Nomor 12 tahun 2003 kan Ana. Tahun 2003. Sudah dimulai. Dan saya ingin cerita nanti soal ini. Tapi sebelumnya soal bagaimana memberikan hak yang sama terhadap perempuan, ya itu harus dimulai dari keluarga. Jadi sekarang ini saya tidak perlu payah-payah lagi karena dua anak laki-laki saya justru ngurusin saya dan suami saya. Karena biasanya kalau sudah capek, nanti mereka yang melayani kami. Masak, terus menyajikan makanan, dan mengedukasi ke mereka untuk memberikan hormat, respek terhadap perempuan. Jadi mendahulukan perempuan, hormat terhadap perempuan itu nilai-nilai juga yang harus dikanamkan. Nah kembali ke soal apa yang diperjuangkan. Di 2003 kan Ana kebetulan ADART P3 itu dibongkar habis ya. Dan dibuntuklah yang namanya tim tujuh. Dari tim tujuh itu dua perempuan, salah satunya saya. Lima yang lain laki-laki. Itu dibongkar habis ADART. Di situlah saya memperkenalkan pertama kali menintroduisir afirmasi di ADART P3. Tapi waktu itu memang belum masuk ke bab struktur kepemimpinan. Masuknya ke bab lain-lain, Kak Nana. Karena perdebatannya juga kencang. Mereka bilang, Len, kalau kita tampung 30% perempuan, perempuannya mana? Katanya kan, perempuannya mana? Karena pertanyaannya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang klise begitu, Kak Nana. Saya menyadari bahwa SDM perempuan memang harus disiapkan oleh karena itu. Pada saat 2007 ketika saya menjadi pansus, itu kan paket undang-undangnya ada empat, Kak Nana. Jadi satu pansus untuk pemilu dan pilpres, satu lagi undang-undang politik, dengan susduk waktu itu bahasanya. Suduk atau yang sekarang disebut dengan MD3, Kak Nana. Dan di jauh-jauh hari, biasanya begini, Kak Nana. Yang namanya pansus paket politik, ini kan yang hadir di situ elit, Kak Nana. Petinggi-petinggi partai. Dan biasanya petinggi partai itu nggak ada perempuan. Dan oleh karena itu, jauh-jauh hari, saya tidak pernah minta ke fraksi untuk menjadi anggota pansus ini itu. Tapi secara khusus, saya datangi ketua fraksi, waktu itu Luqman Hakim Seyfudin Zuhri yang jadi menteri, yang kebetulan sama-sama bareng, saya masuk ke P3, dan chemistrinya nyambung. Saya datangin, Mas, izin saya masuk ke pansus ini, saya bilangkan, karena ada yang ingin saya kawal soal afirmasi. Saya sampai, dan kebetulan beliau suportif. Dan itu tidak saya lakukan ke ketua fraksi saya, Kak Nana. Saya juga berkomunikasi dengan teman-teman di KPPRI, ayo yakinkan ketua-ketua fraksinya untuk menempatkan perempuan di pansus. Karena mulainya masuknya ke situ dulu. Jadi anggota pansus, Kak Nana. Bahkan salah satu ketua fraksi, karena waktu itu, kedua pansus ini tidak ada perempuannya, dari waktu itu PKS ya, Kak Nana. Tidak ada. Dan kebetulan Mahfud Siddiq sebagai ketua fraksinya sesama orang Betawi ya. Orang Betawi kan kalau udah ngomong sesama Betawi itu, ya seenaknya aja. Lu gue deh. Jadi saya datangin. Cing, saya bilang. Cing, gimana sih PKS, kok nggak nempatin perempuan? Kan ada tiga perempuan. Ada Nur Sanita Nasution, ada Yoyo Yusro, ada Ana Rohana, kan namanya ya. Kan ada, salah satu dong, kasih masukin ke pansus dong, Cing. Masa nggak masukin? Terus saya juga bilang ke teman-teman Golkar, PDIP, kawal ini semua, kita kerahkan perempuan duduk di pansus-pansus ini. Terus, yang hebatnya PKS, si Pak Mahfud Siddiq, yang saya panggil Ncing ini, yang hebatnya nggak tanggung-tanggung loh, Kak Nana. PKS itu menempatkan Nur Sanita Nasution jadi pimpinan pansus. Pimpinan pansus waktu itu. Jadi saya apresiat sekali. Waktu itu teman-teman di luar parlemen menginginkan yang terutama komunikasinya intens sama saya itu kan Ani Sucipto. Waktu itu Ani Sucipto kan di Puskapal UI. Dan saya kenal Ani ini kan sejak saya masih muda, mahasiswa, karena saya aktif, ikut, hadir di majelis Rebuan, yang dihadiri toko-toko sekelas Cak Nur, Gusdur, Mascips, Sucipto, ini kan bapaknya Ani di rumahnya. Jadi saya udah ikut ya, ada Victor Tanya, ada toko-toko besar, Franz Magnis, Suseno. Jadi saya udah kumpul di situ. Jadi saya bilang, Mbak Ani, waktu itu mintanya kan satu di antara dua. Saya bilang, Mbak Ani, kalau kita ngusulin fully zippersystem, ini kan seperti kepala kita mau dibenturkan ke tembok. Karena saya tahu betul kerasnya. Dan itu pun untuk menggolkan afirmasi itu bersiasa, Kak Nana. Bersiasa. Malamnya saya deketin Ketua Pansus, Ferry, ada tokoh Golkar juga, yang lain. Bahkan saya sempat juga bilang sama Kak Ferry. Kak Ferry, awas ya, kalau nggak dukung kami, nanti kami black campaign bahwa Kak Ferry itu nggak dukung. Terus saya minta, ini dijadwalkan pagi-pagi, Kak Nana. Terus saya malamnya sudah setting untuk mimpin, siapa yang memimpin. Waktu itu ada Andi Yuliani Paris sebagai pimpinan dari PAN, saya bilang, Yul, saya kan mengenai Yuli-Yulianya. Yul, besok lo yang mimpin ya untuk ini. Ada dinamikanya lah komunikasi saya dengan Yuli, tapi pada akhirnya Yuli setuju untuk mimpin. Jadi, di forum itulah kami memainkan. Dia melempar, saya melempar, terus mematangkan, terus. Dan kebetulan yang menolak itu belum datang Kak Nana, tapi sudah korum. Sengaja, sengaja kita ambil pagi karena biasanya suka datang telat nih yang nolak ini Kak Nana. Nama-namanya nggak perlu saya sebut ya, fraksinya juga nggak perlu saya sebut. Di situ Kak Nana jadi berstrategi sampai begitu, sampai digolkan, diketuk. Dan saya waktu nelfon Mbak Ani Sucipto itu nggak bisa berkata-kata Kak Nana. Sampai Ani bilang kan, Lid, kenapa? Ada apa? Ada apa? Karena saya bilang, Ani, Ani gitu kan. Terus nangis saya Kak Nana karena begitu kerasnya perjuangan waktu itu. Nah, itu kan di Panja Kak Nana. Kan dibawa ke Pansus. Ada tokoh, tokoh kawakan, senior, salah satu fraksi yang nggak perlu juga saya sebutkan Kak Nana. Kayaknya di publik ya, nanti kalau nggak di publik saya kasih tahu. Dia bilang sama saya, Len, kalau, kan sudah disetujui minimal 30% untuk pencalonan perempuan minimal. Terus kalau satu di antara tiga nanti bisa lebih dari 30% dong, Len, katanya kan. Ini mau saya persoalkan ini nanti di Pansus. Terus saya bilang, ya silakan aja. Satu di antara tiga itu kan disebutkan minimal 30%. Kalau lebih dari 30% kan tidak apa-apa. Saya bilang, kenapa Kak Nana waktu itu kami memperjuangkan satu di antara tiga? Karena ada afirmasi nomor urut. Jadi kan waktu itu nomor urut. Betul. Nomor urut kan Kak Nana waktu itu belum suara terbanyak waktu itu kan. Karena ada afirmasi nomor urut. Jadi ketika dia bilang, ya silakan aja Pak. Tapi saya juga akan bongkar loh usulan Bapak. Saya bilang, ayo silakan kita berdebat lagi. Saya bilang, saya masih punya stamina banyak ini untuk berantem sampai ke Alpomod. Tapi publik kan sudah menekan waktu itu Kak Nana. Karena terlalu lama kita membahas Undang-Undang Pemilu. Jadi beliau memang tidak diuntungkan dengan situasi itu. Akhirnya nyerahkan anak. Tidak dipersoalkan lagi di pansus. Itulah sejarah kemudian kita bisa menggolkan satu di antara tiga. Jadi memang pendidikan politik itu sangat penting sehingga seorang politisi juga harus mengatur strategi bersiasat gimana supaya bisa menggolkan kepentingan-kepentingan kita sebagai perempuan. Nah balik kepada pertanyaan saya tadi Mbak Lena. Dari hasil perjuangan tersebut itu kan sampai sekarang baru 20% anggota legislatif yang perempuan. Jadi the real politiknya sendiri apa yang dihadapin perempuan? Kenapa masih belum bisa tercapai 30%? Jadi Kak Nana tadi saya belum menceritakan bahwa saya bilang ke teman-teman supaya jangan ada pertanyaan krise mana orangnya 30% maka di undang-undang parpol itu kami berembuk bahwa disitu harus ada 30% di struktur di parpol di kepengurusan belum struktur ya di kepengurusan parpol 30% dengan harapan jadi kalau nanti pencalonan 30% gak nyarinya orang gak tiba masa tiba akal atau menumbuhkan dinasti oligarki asal comot asal perempuan sehingga ada tersedia 30% dan sayangnya 30% ini bukan tidak ada sanksi apa-apa jadi terserah parpol mau isi mau memenuhi atau tidak waktu itu karena bicara sanksi waktu itu juga dilematis dan lucunya salah satu perempuan parlemen bikin statement gede-gede jadi headline di satu surat kabar nasional terkenal yang dia tidak setuju dengan afirmasi sementara saya berjuang untuk afirmasi jadi perempuan sama perempuan waktu itu juga masih belum solid ya Kak Nana tapi kita waktu itu didukung oleh teman-teman di luar tetap kukuh memperjuangkan 30% dan terobosan yang saya lakukan di P3 di ADART itu sekarang menyebutkan 30% perempuan itu di pengurus harian jadi bukan di kepengurusan saja karena kalau di kepengurusan parpol itu naruhnya di departemen di biru yang tidak pada posisi pengambil keputusan oleh karena itu di internal P3 menurut saya ini yang paling maju karena kita sudah menempatkan aturan itu di 30% pengurus harian jadi 30% di situ bahkan tatip pemilihan di Muktamar untuk formatur kami juga menuntut itu Kak Nana walaupun memang bukan sesuatu yang mudah untuk memperjuangkan ini dan menghadapi kolega yang politisi perempu laki-laki itu ada seninnya sendiri Kak Nana mereka gak suka kalau perempuan itu terlalu galak terlalu pintar padahal biasa-biasa aja ya Kak Nana jadi kadang saya itu menunjukkan sisi kelembutan sisi bukan saya olah bukan saya olah tapi benar saya sentuh nuraninya gitu Kak Nana jadi cara menyentuh nuraninya ya saat rapat pansus kayak ganjar gitu tiba-tiba saya tahu ulang tahunnya saya beliin kue rapat konsultasi dengan menteri Kak Banyar itu saya kasih selamat ulang tahun mas tapi ketika pembahasan yang krusial-krusial saya tetap keras determinan gitu ngomong dengan berbagai reasoning-reasoning argumentasi-argumentasi yang tidak dalam tanda petik melukai melukai harga diri ego-nya laki-laki tapi tidak memelas juga Kak Nana dan ini saya sengaja bilang ke teman-teman di luar bantu saya feeding dengan argumen dengan apa namanya basis pengetahuan dengan referensi-referensi saya bilang dengan kepada para-para akademisi ini di Puskapol UI di aktivis di luar dulu terkenal fraksi balkon ada fraksi balkon gitu Kak Nana jadi fraksi balkon itu bagian untuk show off ya bahwa ini dinantikan betul gitu Kak Nana Mbak Lena sebetulnya kalau dalam ya kalau pemilu yang lalu lah paling enggak yang ketika saya ikut itu partai politik sudah mencalonkan paling tidak itu memang sudah 30% atau bahkan ada yang lebih dari 30% caleg perempuannya inilah yang kemarin perjuangan kita ya Kak Nana sebenarnya satu di antara tiga itu kan ingin kita perkeruat pada revisi undang-undang berikutnya menjadi satu di antara dua sebenarnya perjuangannya itu seperti itu tapi sekali lagi ini kadang kita apa ya tergiur dengan iming-iming sampai lupa bahwa ada yang perlu kita tegaskan termasuk kemarin kebetulan saya tuh kok kenapa ya ketika RDPU dengan Pansus selalu sedang observasi pemilu di luar negeri sedang menjadi pembicara di UN atau di Amerika jadi berapa kali itu saya tidak tidak ikut Kak Nana tapi saya ingatkan ke teman-teman jangan sampai tergiur dengan iming-iming untuk reserve seat tetap perjuangkan satu di antara tiga ini kemudian nomor satu di minimal 30% DAPIL karena ada jurisprudensinya Kak Nana 2009 pemilu 2009 di 77 DAPIL P3 itu menempatkan 22 perempuan di nomor urut satu dan 10 terpilih Kak Nana biasanya itu kan dulu cuma satu aja ya perempuan di P3 paling banyak paling lima tapi pada 2009 dengan menempatkan 22 perempuan di nomor urut satu dari 77 DAPIL 10 terpilih Kak Nana oleh karena itu saya bilang kita set ini tadinya kan mau satu di antara dua tapi kelihatannya sulit jadi kita harus merumuskan nah waktu itu ya kalau Kak Nana ingat kita kan kumpul di rumahnya Bu Linda ya menghadirkan Ariza Patria waktu itu pimpinan komisi 2 kita hadirkan ya sempat dilontarkan soal reserve seat block seat saya bilang jangan tergiur dengan itu karena kita belum siap dari kitanya sendiri belum siap dari masyarakatnya belum siap mana mau mereka 30% langsung tiba-tiba dikasih ke perempuan terus sistemnya seperti apa juga kita belum siap jadi yang penting karena ada jurisprudensi usulkan nomor urut satu itu di minimal 30% dapil tapi ada catatannya jangan dapil neraka maksud dapil neraka itu ya partai itu nggak bakalan pernah bisa menang disitu terus ditaruh perempuan karena demi memenuhi itu kan yang saya juga kemarin agak menyesalkan ya Kak Nana ketika verifikasi itu kan ada salat KSB dengan 30% perempuan kok jadi apa ya 30% perempuan itu dianggap menyusahkan karena katanya susah nih ngumpulin 30% padahal undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang parpol itu sudah kita apa ya beri landasan untuk 30% perempuan itu di kepengurusan maksudnya mereka nggak ada alasan lagi mengatakan bahwa susah nggak ada perempuannya susah pertanyaan ke saya mana perempuannya Len gitu kan kan nggak begitu kan yang sedihnya kalau perempuan korupsi perempuan melakukan kesalahan itu kan dibongkarnya habis-habisan habis-habisan sampai kemudian mereka mengatakan kita nggak perlu Len dulu kan 68 periodenya kamu itu pintar-pintar ngomong semua sekarang 102 mana suaranya kita nggak perlu lah kita butuhnya itu tapi mereka nggak memikirkan bahwa yang 68 ini dengan perjuangan tanpa afirmasi waktu itu kan kalau dengan afirmasi kan lebih kuat lagi tapi kalau laki-laki diam sepanjang rapat apa itu kok nggak jadi masalah bahkan nggak datang rapat laki-laki korupsi ya sudah pemberitaannya biasa-biasa saja tapi kalau perempuan yauduh dibongkar habis sampai urusan yang sangat pribadi pun dibongkar habis jadi sahabat Edriana kalau menurut Mbak Lena karena beliau orang yang sangat berpengalaman juga dalam memperjuangkan undang-undang afirmasi ini sekarang itu memang kita harus memperjuangkan perempuan di nomor satu minimal di 30% dapil daerah pemilihan daerah pemilihan karena dari semua hasil riset dari lembaga-lembaga riset mengatakan memang nomor urut ternyata masih berpengaruh itu masih berpengaruh bagi para pemilih-pemilihnya kalau seandainya perempuan memang sekarang satu di antara tiga tapi sering sekali partai politik itu hanya meletakkan di nomor tiga tiga, enam, sembilan tiga, enam, sembilan Mbak Lena sudah menduduki suatu pencapaian dalam karir politiknya yang juga tidak main-main The Excellency Lena Mariana Mukti sebagai duta besar program tetap Indonesia di negara Kuwait yang keberangkatannya sudah sangat dekat sekali dan saya rasa ini juga posisi yang sangat membanggakan Mbak Lena bagi kita sebagai aktivis perempuan ditempatkannya seorang dubes perempuan di negara Timur Tengah jadi ini juga tidak main-main ini statement politik sebetulnya juga apa yang akan Mbak Lena perjuangkan nanti kalau Mbak Lena sudah menjadi dubes perempuan dan mohon doanya ini bisa lancar ya karena Kuwait juga negara yang cukup progresif ya untuk menerima dubes perempuan dan kayaknya di dubes negara lain sudah ada yang perempuan tapi mungkin Indonesia ini yang baru pertama ditempatkan di sana sebagai dubes itu ini kan perwakilan negara di luar negeri ya dan kita menjadi duta ekonomi duta investasi duta budaya dan seterusnya itu sesuatu yang mungkin sudah given ya karena menjadi tadi yang saya sebutkan tapi hal yang menarik juga yang karena saya concernnya terhadap pemberdayaan perempuan itu juga menjadi salah satu yang akan saya perjuangkan untuk bisa saling memberikan penguatan lah perempuan di Kuwait maupun di perempuan di Indonesia dan juga politisi perempuan termasuk anggota parlemen perempuan dan menteri kabinet ya karena itu yang dilakukan dan tentu saja yang terutama ini bagaimana memanfaatkan peluang di tengah pandemi yang tidak mudah ini ya untuk menarik investasi Kuwait ke Indonesia kemudian membawa juga pengusaha dari Indonesia ke Kuwait sekaligus juga nanti meskipun pandemi ini tingkat turism itu turun berbagai batasan dan ada tantangan biasanya mereka itu berhenti di Malaysia karena negara tetangga tapi tidak meneruskan ke Indonesia nah ini juga menjadi menjadi tantangan kepada saya untuk memperkenalkan Indonesia karena di 2012 saya melatih 20 perempuan Arab dari 10 negara Arab termasuk dari Kuwait Tunisia Lebanon bahkan 2018 saya juga dipanel dengan salah seorang anggota legislatif di Lebanon bicara di Arab University bicara tentang afirmasi bicara tentang hak-hak perempuan dan karena anak-anak sendiri kan tahu kita sama-sama di MPI sebuah gerakan untuk memenuhi memajukan dan melindungi hak-hak perempuan di politik her excellency Indonesian ambassador Balena ini pertanyaan terakhir kita paham benar bahwa perempuan itu adalah pemilih terbesar bahkan lebih besar jumlahnya daripada laki-laki dan perempuan itu adalah pemilih loyal tapi kita lihat perempuan itu hanya selalu dimobilisir oleh partai politik untuk memenangkan partai politik tertentu tapi sampai sekarang kita lihat itu belum jelas belum ada atau mungkin partai-partai politik juga belum menjadikan perempuan atau belum membuat program-program khusus untuk perempuan menaikkan posisi kondisi situasi perempuan ini kan menjadi tantangan juga bagi kita sebagai politisi perempuan jadi menurut Mbak Lena kalau begitu apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyadarkan juga partai politik bahwa loyalitas perempuan itu juga harusnya jangan dimobilisir saja tapi juga kepentingan dan juga kebutuhan para perempuan ini juga diakomodir oleh partai-partai politik selain selain tadi ya Kak Nana ya mensosialisasikan mengadvokasi tentang non-diskriminatif apa ya treatment terhadap perempuan mulai dari tingkat keluarga karena kan Kak Nana tahu kan kalau biaya pendidikan terbatas pasti laki-laki yang didorong untuk mendapat pendidikan sementara perempuan pasti terlalu di belakang menjadi second class society dan tadi saya mencontohkan keluarga saya yang seperti itu kan mungkin juga bisa menginspirasi ke publik selain itu juga harus ada intervensi di aturannya kan Nana di perundang-undangannya termasuk tadi kan kita sudah mulai mengintrodusir di undang-undang pemilu undang-undang parko karena kan hulunya disitu partai politik tuh hulunya semua jabatan-jabatan publik itu kan berasal dari partai politik jadi disitu harus yang kita reformasi di partai politik dan aturan-aturan seperti itu kan sudah kita lakukan termasuk ketika kemarin kita memperjuangkan Banpol MP3 sendiri juga berhasil mengisahkan waktu di Mukernasnya bahwa 30% bantuan politik yang dari pemerintah yang tadi hanya yang naik sampai 1101 suara itu 30% ditujukan untuk pemberdayaan perempuan jadi memang perempuan sendiri juga harus punya kesadaran bahwa untuk merubah mindset ini kita harus kerjasama terus menerus untuk memberikan edukasi ke generasi penerus ke para pejabat dimanapun ladang pengabdian kita kita harus put in our mind bahwa mestinya no one left behind tidak boleh seorang pun ditinggalkan termasuk perempuan tadi kan Ana bilang perempuan itu jumlah pemilih yang loyal yang angkanya juga cukup besar hampir sama besarnya dengan jumlah pemilih laki-laki tetapi hak-haknya di politik itu masih dipasung dan akibatnya tadi defisit saya mengatakan bahwa demokrasi itu tidak utuh karena tidak menyertakan perempuan perjuangan ini kan tidak seperti membalikan tangan masyarakatnya harus disiapkan perempuannya juga harus disiapkan laki-lakinya pun harus disiapkan karena laki-laki juga hasil dari konstruksi sosial juga kan Balena Mariana Mukti seorang tokoh politik perempuan yang aktif baik di secara nasional dalam politik nasional tapi juga di forum-forum internasional sahabat Adriana sekarang kita dengarkan ada pesan terakhir Mbak Lena gimana sih caranya kalau perempuan-perempuan di luar sana kalau sahabat Adriana juga pengen jadi politisi perempuan itu apa tips-tips yang Mbak Lena bisa berikan kepada para perempuan para sahabat Adriana yang ingin juga jadi politisi perempuan ya pertama jangan menganggap bahwa politik itu kotor ya karena kan dianggapnya itu politik kotor karena dalam kehidupan sehari-hari ini sesungguhnya kita sudah berpolitik gitu jadi dan bergabung di partai politik itu mempermudah melapangkan jalan kita untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan juga anak gitu jadi melalui partai politik dan bergabung ke partai politik itu harus juga punya kesabaran jangan juga mutung gitu kalau kalau ada hal-hal yang membuat tidak bisa kita terima ya oleh apa intrik-intriknya misalnya ya jangan mutung tetap strik pada apa basis etis basis moralitas kita gitu dan niat memperteguh niat bahwa kita menjadi politisi ini bukan untuk mengajar kekuasaan kekayaan sama seperti kita ketika saya waktu itu menjadi anggota DPR menurut saya itu hanya buah dari perjuangan jadi buah dari perjuangan tapi bukan menjadi tujuan karena ya insyaallah kan kita tahu ya siapa yang menanam pasti dia yang menuai dipelihara itu dipupuk dengan penuh kesabaran karena pada saatnya nanti kita akan memetik hasilnya dan memetik hasil itu sebenarnya bukan tujuan tapi bagaimana dia menumbuhkan menumbuhkan dan memberikan manfaat untuk lingkungannya itu kan jadi don't worry tidak usah takut untuk menjadi politisi ya dan saya juga mengimbau sahabat Adriana tentunya ada yang laki-laki bapak-bapak semuanya ya beri kesempatan kepada perempuan dan didik perempuan sama cerdasnya dengan laki-laki karena kalau laki atau perempuan tidak cerdas maka Indonesia tidak bisa tumbuh dan Indonesia tidak bisa akan maju begitu Kak Nana Lena Mariana Mukti wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kak Nana terima kasih sahabat Adriana salam sehat selalu tayangan inspiratif adriana views selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu